hai oke teman-teman jadi ini hampir selesai teman-teman ya mulai dari membersihkan kandang wah dia lompat bro ini waktunya ditutup sih siapin terlompat sekarang eh cukup langsung kita gosok kita hilangkan noda-noda membandel ya pupuknya itu lalu kita bilas dengan air mengalir nah seperti ini ya kita bilas dengan air mengalir oke Halo teman-teman semua kembali lagi channel fake iguana ya jadi pada video kali ini pagi ini ya tepatnya ini saya merendam beberapa iguana dan juga sulcata temen-temen jadi disini ada roket ini ada iguana merah ya ini ada iguana yang di apa gex itu sulcata kalau yang ini enggak bisa saya rendam temen-temen soalnya kandangnya seperti ini ya mungkin nanti tinggal kita bersihkan aja lah ya nah merendam iguana seperti ini atau sulcata itu bisa anu temen-temen apa namanya memperlancar pencernaannya ya jadi disini terlihat sudah ada yang pup ya kan jadi iguana kalau kita rendam pasti dia akan mengeluarkan pup ya uratesnya akan keluar juga jadi lebih sehat lah temen-temen ya Wih kita lihat tiap kandang ini apakah sudah mengeluarkan pupnya atau belum Oke jadi kita cek satu persatu temen-temen ya Oke kita mulai dari kandang ini ini dulu red iguana wah ini sudah ternyata bro ya ini ini ya keluar semua ya mantap ini jadi kita biarkan dulu uji manfaat ini juga banyak selain untuk memperlancar pencernaan mereka juga bisa minum temen-temen ya kita bisa minum juga dan juga ini kita lihat roket roket masih belum masih belum ada pupnya yang keluar jadi kita tunggu jadi nanti ini rencana ya rencana ini akan saya rendam sampai siang kandang nanti temen-temen aduh sempit Oke kita kesul kata dulu yang enggak ada tutupnya wah ini mantap ini sudah keluar ini urates ya ini putih-putih ini kalsiumnya pupnya juga sudah keluar yang jelas temen-temen kalau untuk yang kandang ini itu uratesnya juga sudah keluar meskipun nggak kita rendam ya oke kita cek kandang yang gex wuh masih belum tuh nah ini kan di kandang gex ini sebelumnya ada tiga ekor ya sekarang ada dua ekor kenapa karena satunya saya pindah ke kandang outdoor temen-temen ya karena sangat cocok untuk jadi indukan kelihatannya betina dan dia barnya itu lebih banyak ya bar lebih banyak bar garis-garisnya jadi dia itu seperti roket ya makanya saya taruh luar untuk jadi indukan nantinya ya biar cepat besar juga temen-temen siapa tahu nanti bisa nyusul ukurannya yang roket ini ya kan kakaknya beda setahun sama dia Oke nah itu dia berenang bro mantep tapi kalau untuk berenang ini kurang dalam ya ini berendam ini temen-temen soalnya ini akan saya rendam sampai siang siang nanti sampai siang nanti ini kan jam berapa ya setengah 8 mungkin mungkin sampai jam 12 atau jam 1 sekalian kita bersihkan ya oke mantep jadi untuk kandang outdoor kandang outdoor ini mereka sudah makan untuk yang kandang atasnya temen-temen untuk yang kandang bawah belum ini alas-alas kandang ntar lagi akan saya cuci ya kan ini makanannya belum saya kasih makan dan ini tadi saya kasih di papaya juga untuk yang kandang atas nah kadang bawah masih belum makan ya kan untuk kandang atas sini sudah temen-temen udah makan dan papayanya juga habis mantep tinggal dikit kemarin ada yang langsung ambil lagi ke sini temen-temen ya langsung ambil ke sini lebih enak ya bisa langsung pantau cocok langsung bayar temen-temen ya untuk daerah lumajang bisa langsung saja ke sini ya itu kemarin dari di Probolinggo mumpung lewat lumajang jadi orangnya pengen mampir sebelumnya memang sudah beli ke sini ya jadi dia pengen lihat langsung mantep tinggal dikit stok ya yang jelas yang dijual itu yang sehat dan yang nggak minus temen-temen terutama jari spike ya ekor itu nggak minus jadi mantep bro ini bro langsung saja WA ya WA ada di kolom deskripsi karena saya nggak ingat nomor WA saya temen-temen oke jadi nanti akan saya lanjut pada saat pembersihan atau membersihkan kandang itu ya nanti siang oke temen-temen jadi ini hampir selesai temen-temen ya mulai dari membersihkan kandang Oh dia lompat bro ini waktunya ditutup sih siapin terlompat sekarang eh akan saya tutup nantara ya oke jadi disini ada iguana yang ada di dalam kek sudah bersih sudah makan itu ya sul kata juga lagi berjemur sudah bersih sudah makan ini juga jantan ini sudah bersih sudah makan ini ada roket ya roket ini wah dia lagi makan bro dan si baceng kemprut ya itu habis saya mandikan sekarang lagi berjemur tinggal nunggu kering aja baru kita masukkan temen-temen ya oke mantep dan disini PR saya tinggal satu lagi temen-temen ya sisa satu bentar lagi akan saya videokan ya disini ada red iguana yang sebentar lagi akan saya mandikan saya sabuni terus saya basikan kandangnya lalu kasih makan jemur juga temen-temen setelah itu tinggal yang kandang bawah ya kandang bawah agak sore-sorean aja nunggu nggak begitu panas ya ini cuacanya jam berapa ini setengah dua ini trik sekali ya Alhamdulillah masih ada panas jadi masih bisa menjemur para iguana ini temen-temen ya sul kata juga lagi asik makan itu sambil berjemur pokoknya semuanya dijemur oke saya akan ambil tripod untuk membersihkan kandang ini temen-temen oke temen-temen kita mulai ini cloud yang terakhir ya habis itu saya bisa istirahat mungkin nanti akan saya lanjut sore hari membersihkan kandang outdoor dan memberi makan untuk yang kandang bawah untuk indukan temen-temen oke jadi sekarang kita buka ya langkah selanjutnya kita ambil iguananya terus mana sabun sabun mana bro ya kalau nggak ada sabun udah kehilang oh ini ini kita kasih eh cukup langsung kita gosok-gosok kita hilangkan noda-noda udah membandel ya pupuknya itu jadi biar iguana itu kelihatan fresh kelihatan bersih kinclong ya enak dilihat oke ekornya jangan lupa juga ya nanti setelah ekor ini sisi satunya lagi eh mau kemana ini sisi satunya lagi temen-temen sisi aduh sisi satunya sudah selesai tinggal kita bersihkan bagian bawah aduh enak kuku bro ukuran segini sudah mulai lumayan kukunya nah sudah selesai lalu kita kita bilas dengan air mengalir nah seperti ini ya kita bilas dengan air mengalir oke sudah selesai lalu aduh biar kita keringkan dengan kanipu jadi biar nggak terlalu begitu basah ya kita keringkan harus itu ini akan saya taruh di tang keringan dan saya akan membersihkan kandang ini temen-temen ya oke jadi iguananya sudah bersih ya iguananya sudah bersih tinggal bersihkan kandang kasih makan langsung jemur seperti iguana yang lain setelah itu selesai saya akan istirahat temen-temen dan mungkin yang kandang outdoor itu nanti sore ya nunggu ada ada sedikit panasnya temen-temen oke temen-temen jadi Alhamdulillah sudah selesai ya sudah selesai dan saya keluar dulu nggak apa-apa lah panas-panasan bentar sudah selesai dan ini lagi santai-santai semua ya lagi menikmati makanan jadi PR saya tinggal yang ini temen-temen untuk kandang ntar berteduh dulu bro untuk kandang bawah ini belum makan dan kandang atas ini makanannya sudah habis bro Alhamdulillah ya makanannya sudah habis mungkin nanti akan saya tambahin lagi dengan pisang ataupun papaya yang di kandang atas untuk fokus mengejar pembesaran ya ini aja udah gembul-gembul perutnya ya oke ntar oke jadi ini perutnya sudah gembul-gembul semua eh makanannya juga sudah habis makanannya ini makanannya ya habis tadi pagi sudah saya kasih makan saya kasih kangkung dan juga papaya mantep memang sekarang waktunya mereka berjemur biar cepat besar ya oke jadi mungkin itu kan masih ada sisa papaya ya itu nanti akan saya bagi ini kandang atas dan kandang bawah dan untuk kangkungnya ini untuk kandang bawah semua temen-temen wuh lumayan panas hari ini Alhamdulillah ini yang red barusan saya gemur dia langsung berjemur ya soalnya dia berendam dari pagi tadi sampai siang ini langsung berjemur mantep ya ya udah temen-temen mungkin segitu dulu ya blog saya oke temen-temen jadi mungkin cukup sekian ya blog saya terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana leopat gico dan kurakura sul kata mereka lagi berjemur dan si tupe ini lagi mengeringkan bulunya ya kalau sudah agak kering langsung kita masukkan temen-temen kasihan kalau terlalu panas beda dengan reptil yang memang menyukai panas temen-temen oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe bye selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati